Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 20 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, review pertandingan Laga Pamukkas Group A Piala Eropa yang mempertemukan Italia melawan Wales Laga yang akan berlangsung di Stadion Olimpico Roma Italia Minggu Malam waktu Indonesia Barat Sejatinya Laga ini sudah tidak berpengaruh untuk Italia Karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2020 Namun, Itali tentu tidak ingin raihan positifnya terkering di pertandingan kali ini Oleh karena itu, tim berjuluk Gli Azuri diprediksi tetap akan menunjukkan penampilan terbaiknya Di sisi lain, pertandingan ini cukup penting bagi Wales karena mereka membutuhkan poin demi memuluskan langkah ke-16 besar Berita selanjutnya, berita kriminal Pengusaha bengkel mobil dan rekannya ambruk dibacok begal di Bogor Kemudian dibuang ke jurang Pelaku membawa kabur motor milik korban Peristiwa tersebut terjadi saat Mugpit alias Cupet bersama rekannya Heru melintas di makam Abdul Rosyid Ciseeng Bogor Tiba-tiba tanpa diduga, keduanya dipepet dua begal yang naik satu sepeda motor Dalam hitungan detik, satu pelaku langsung membacokkan parang ke tangannya Akibatnya Cupet dan Heru terjatuh Pelaku langsung membuang korban ke dalam jurang sedalam 5 meter yang ada di lokasi Sementara Heru juga dilumpuhkan pelaku Setelah keduanya tak berkutik, para pelaku langsung menggasak motor Honda Beat milik korban Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini Yaitu Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto berkampanye memakan telur saat berkunjung di Klaten, Jawa Tengah Pada kesempatan tersebut, Erlangga juga menyerahkan 50 ribu butir telur ayam Kegiatan ini masuk rekor muri dengan kategori penyerahan telur ayam secara massal Menurut Erlangga, mengkonsumsi ayam dan telur merupakan salah satu solusi Terkait persoalan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh Apalagi saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjuman kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh